Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kalista Karya oke kali ini saya mau nyoba bikin motif serat kayu urusin ini ya nanti mau saya bikin motif serat kayu udah saya dasarin warna putih kemudian ada bahan-bahannya yang sudah saya siapkan itu nipon elastek warna coklat ya untuk serat kayunya kemudian untuk bikin seratnya saya pakai spon ini bikin sendiri ya teman-teman ini gampang sekali pakai bekas sendal jepit juga bisa pakai spon-spon apa itu juga bisa kemudian kuas ada kuas nanti untuk watch stand watch stand watch stand nya saya pakai imra ya transparan yang udah saya pindahkan tempatnya ke botol ini untuk coatingnya atau clear finish nya saya mempergunakan dari propan clear gloss ya weh teman-teman langsung baik langsung saja ya kita lihat cara pembikinannya setelah kita dasarin warna coklat ya tipisan aja ya teman-teman jangan terlalu tebal jangan terlalu tebal kemudian kita tarik pakai spon yang serat tadi kalau nalonan baik iya pelan-pelan pelan-pelan saja ya teman untuk bikin motifnya jangan terlalu ditekan nanti kebawa nanti keseret semua sambil kita tarik kita putar spon nya kalau hasilnya kurang bagus kurang maksimal bisa dihapus lagi dioles lagi begitu teman-teman tapi saya juga ini baru belajar kok nah begini teman-teman nih kira-kira saya baru pemula ini baru mencoba tapi lumayan hasilnya sebenarnya bikin motif serat kayu ini lebih gampang kalau belum dirakit belum jadi kursi jadi untuk sudut-sudutnya untuk siku itu gampang untuk motifnya kalau ini mentok mentok jadi untuk bagian sudut-sudutnya itu kurang rapi teman-teman tapi ya wis lah apa daya kursi ini wis jadi ya udah jadi namanya saja juga belajar mungkin buat yang biasa yang senior ya hasilnya bagus sekali ya teman-teman tapi kali ini saya baru mencoba ini gak tahu hasil akhirnya nanti kayak apa mudah-mudahan sih tidak mengecewakan ya teman-teman harus buru-buru ini teman-teman karena cuaca kayaknya mulai mendung kondisinya udah gampang hujan jadi kita sambil narik sambil kita tangan kirinya pegang lap ya teman-teman siapa tahu ada yang kurang bagus kita rapin kita rapiin nah inilah kira-kira hasilnya teman-teman untuk buat saya pemula sih ya lumayan lah tidak begitu jelek banget menurut saya sambil nunggu kering nanti kita amplas ya teman-teman kalau udah kering kita amplas kemudian baru kita kasih warna watch stand saya pakai impra tadi bisa tinggal dulu ya aduh capek nunggu yus sambil nunggu kering mending ngopi dulu ya udah nanti kopi nanti uduh dulu uduh dulu oke weh serampung udhude ngopi nih lanjut manik kerja lor kali ini dikasih warna ya pakai impra watch stand warna cati saya menggunakan kompresor biar rapi hasilnya bisa tipis rapi lapisan pertama yang tipis saja ya teman-teman jangan terlalu tebal yang penting rata nanti kalau tebal bisa meleleh menetes susah tidak bisa merapikannya susah sekali harus gerak cepat ini teman-teman karena kondisi sudah mulai mendung dan ini hasilnya untuk lapisan pertama nah teman-teman lumayan sudah mengkilap nanti setelah kering kita amplas kemudian lapisan kedua baru nanti kita clear finish tapi kayaknya tidak mungkin teman-teman ya kondisi sudah mulai mendung dan mulai ada rintik hujan jadi tidak dan ini hasil lapisan yang kedua ya teman-teman tapi tidak mungkin ini tidak bisa tidak langsung bisa di clear finish ini karena kondisinya sudah tidak memungkinkan ini pun belum kondisi kering jadi lumayan sudah mengkilat banget ini cuma dua lapis baik teman-teman sampai disini dulu video saya mudah-mudah bermanfaat jangan lupa kalau kalian suka silahkan subscribe like and share mudah-mudahan saya bisa membuat video untuk yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh